Hai cofrens, disini kita punya soal tentang segi 4. Di soal ini kita diminta menggambarkan denah dari sebidang tanah, dimana dikatakan tanah tersebut berbentuk trapezium sama kaki. Maka kita tahu untuk trapezium sama kaki, kita bisa gambarkan aja bentuknya itu kira-kira seperti ini. Maaf kalau gambarnya disini kurang bagus ya teman-teman ya, kalian bisa menggambarkan menggunakan penggaris supaya lebih rapi. Jadi untuk trapezium sama kaki bentuknya seperti ini, dimana panjang kakinya ini sama ya. Kemudian dikasih tahu bahwa panjang sisi sejajarnya adalah 12 meter dan 20 meter. Serta jika ditarik garis tegak lurus dari sisi sejajar, berarti tinggi ya, tegak lurus dari sisi sejajar seperti ini, nah ini adalah 3 meter. Sudut tanah bagian bawah kita tahu adalah 37 derajat. Nah ini, kalau kalian mau menggambarkan dengan rapi, berarti kalian harus gunakan penggaris dan busur ya. Jadi kalian gambarkan dulu alasnya, kemudian gunakan busur untuk menarik garis 37 derajat. Dimana disini kalau kalian perhatikan ya, karena trapeziumnya sama kaki, maka sudut pada kakinya itu pasti sama. Jadi kalau yang di kiri 37 derajat, yang di kanan juga pasti 37 derajat. Seperti itu. Kemudian disini kita bisa gambarkan aja sisi sejajar yang bagian atas, yaitu 12 meter. Nah, maka disini kalau kita perhatikan, kita diminta mencari besar sudut tanah yang lainnya. Berarti kan yang ini ya, bagian yang disini nih, dan bagian yang disini. Dimana karena trapeziumnya sama kaki, maka itu besarnya akan sama ya, kiri dan kanan. Jadi misalkan aja yang kiri disini A, maka ini juga akan A gitu. Maka kita tahu sebuah trapezium itu jumlah sudutnya kan harus 360 derajat ya. Maka disini kalau kita jumlahkan A, tambah A, tambah lagi dengan yang di kaki-kakinya ya, 37 tambah 37 derajat, maka disini harus 360 derajat. Berarti A tambah A itu kan 2A ya, lalu ditambah dengan 37 ditambah 37. Maka kalau kalian hitung, hasilnya adalah 74, satuannya derajat. Sama dengan 360 derajat. Maka untuk dapatkan 2A, pindahkan aja 74 ke ruas kanan, di kiri plus, di kanan min. Maka langsung aja 360 dikurang dengan 74, itu menghasilkan 286, satuannya derajat. Maka untuk dapatkan A bagi kedua ruas dengan 2, 2A bagi 2 jadi A, Sama dengan 286 dibagi 2 menjadi 143, satunya derajat. Jadi untuk tanahnya ya, kira-kira itu seperti ini. Jadi ini adalah sebuah trapezium sama kaki ya. Dimana disini untuk kaki-kakinya, itu besarnya 37 derajat ya sudutnya. Kemudian untuk yang di bagian atas, berarti yang disini 143 derajat, dan yang disini juga 143 derajat, sehingga kita sudah dapat ya sudut lainnya. Semoga teman-teman mengerti, sampai jumpa di soal berikutnya.